Hai berikut ini istilah-istilah di tiktok yang belum kalian pahami seperti klik produk tab-tab di layar runtutan di tiktok payment nah bagi kalian tahu berikut ini pertama klik produk jadi biasanya kalau kita melihat produk yang ada Sophie affiliate nah disini kan ada keranjang belanja Nah itu artinya klik produk di sini nah ketika kita klik dia akan langsung membawa kita untuk berbelanja di tiktok shop jadi pada saat live juga sama biasanya kan ada live ada barang di sini etalasenya muncul nah kalau kita klik itu berupa produk yang muncul kemudian kalau tep-tep-tep di layar itu artinya memberi love ke orang yang live atau ke videonya yang ini jadi kalau tetap di layar itu memberi love supaya lebih populer yang lagi live ataupun videonya biasanya itu untuk live kalau yang seperti ini kan cuma untuk kasih love saja kalau runtutan sepertinya disini nah disini kan kalau kita sering lama membalas DM dari seseorang atau pesan biasanya dia ada runtutan misalnya ada 12 runtutan berarti ada 12 pesan yang masuk jadi kalau kita balas dia akan hilang kalau kita jarang chat juga tidak akan muncul jadi hanya dengan orang-orang yang sering chat lontutan itu rangkaian chat yang dikirim oleh teman jadi itu cuma fitur biasa saja tidak ada yang menarik kemudian istilah payment kalau di tiktok payment itu pembayaran jadi kalau kalian menemu istilah payment payment itu bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia pembayaran nah seperti itu silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan komen di bawah video